Dia tuh udah sering nonton turnamen kayak gini juga gak sih? Sering dong. Sering? Paling suka kalo misalkan sama hero-hero kayak gimana? Hero-hero yang nge-tank kah? Apa yang emang burst damage-nya tinggi kah? Atau yang mungkin performanya bagus kayak Gusion yang bisa ke kanan ke kiri gitu? Lebih suka yang nge-tank, soalnya bisa jagain aku gitu. Oh, tank eh. Greggermu bikin Dominant Ice. Iya, iya, iya. Bikini Mortal di depan. Yang penting keras kan? Yang penting keras. Yang penting greggernya gak tumbang-tumbang ya kan bisa jagain daya katanya. Oke, tapi jangan nanya hero mulu dong. Kalo tim favorit dia tuh di ML siapa sih? Nah. Tapi jangan jauh fik tim karena saya tau. Jangan jauh fik tim. Hah? Oh iya. Wah sen langsung teringat melihat Fanny disini. Ada user Fanny disana ya? Jangan. Oh jangan. Selain fik tim, tim favorit dia tuh apa sih? Your team is Fanny. Team. RRQ. RRQ. Wow lemon. Lemon. Karena kan Kagura, cosplaynya juga Kagura. Oh gitu. Besok-besok dia cosplay jadi lemon. Oh jadi lemon ya nih? Lebih pendek rambutnya. Jadi lemon ya dong? Oke jadi lemonnya. Pendek rambutnya ya kan. Makanya makeupnya agak dicoklatin ya kan. Oh gitu ya? Iya gitu boleh boleh boleh. Coklatnya bahaya juga ya agak dicoklatin gitu. Iya makanya. Nah daripada cosplay Lim kan aneh jadinya. Mirip bentarnya. Jangan dong. Tapi kalo dia pribadi ada niatan cosplay jadi Lim gak? Jangan. Jangan jangan. Jadi caster. Jadi caster maksudnya. Karena jadi caster nih. Boleh. Jangan. Gak salah dong. Gak salah dong. Makan ya. Maunya cosplay bareng sama Lim. Makan cosplay bareng lu. Hei. Hei. Kalo up saya bagus loh. Hei. Hei. Enggak makan pop mee aja makan pop mee lah. Hei. Ya ampun. Kipas terus. Kipas terus. Hei. Pantah sih panas. Koda shop. Gores seneng banget loh. Dapet baju. Gores seneng banget loh. Koda shop dapet baju. Gores seneng banget loh itu liat nih. Ya tapi 10 hero ternyata udah muncul. Baksia. Eudora. Last pick terakhir nih. Last pick terakhirnya kali ini akan ada lunok sepertinya. Luna. Dea. Ini kan ada baju dari koda shop. Kan ada bajunya sama. Kalo misalkan Dea pribadi mau bikin baju kapel gak sih sama Lim. Hah? Tadi sana ada tuh yang samaan. Bagaimana maksudnya? Ya ini kan saya berspon sama Venom. Ntar minta satu lagi dari sana. Jangan dikasih mbak tolong. Mau. Mau. Tolong buat koda shop ya kan. Tolong minta perhatiannya ini karena katanya Dea sama Lim mau punya baju kapel katanya ya. Ada kemungkinan nanti kalian bisa langsung kesana top up dulu. Seris di grand final kita. Di Universitas Diplonegoro. Antara SM UK SW melawan UMS ya. Menurut dia siapa yang bakal menang? Hah? Weh mas pertanyaannya yang bener mas. Langsung siapa yang bakal menang? Langsung siapa yang bakal menang. Coba kalo dari feeling aja. Dari feeling. Dari hero-hero nya kan ada Farsha, Chow, Grengger, Leomort sama Ling. Dari tim SM UK SW. Kalo misalkan melihat dari UMS mereka punya Kaja, Jowhead, Wanwan. Bugsnya sama Lunox. Dea lebih suka yang mana? Yang ada Farsha nya. Yang ada Farsha nya. Yang ada Farsha nya. Luar biasa ya. Emang bagus juga sih tadi performa nya. Cuman gak tau nih kalo misalkan dari pik yang kayak gini. Kayaknya susah sih. Dia harus cari agresif di awal. Kayak emang play style nya dia juga. Oke. Dea udah nonton film-film yang di bioskop sekarang? Hah? Udah. Mau nonton ulang gak? Nanti malem Lim bisa temenin. Lim malem. Lim tolong ya. Ini Dea mau loh. Mau nonton ya. Tolong di provide. Temen-temen bisa kan? Nge-provide. Ya jelas lah buat Lim. Tapi filmnya yang romantis. Yang romantis Lim. Catet tuh ya. Ntar malem jangan lupa. Ya sudah ada The Way of Dragon. Padahal belum level 2. Belum. Belum ada Way of Dragon itu masih level 2. Oke belum. Ya gapapa. Anggep aja udah kok. Anggep aja udah. Ya gapapa nih. Kalo misalkan kayak gini. Mainnya agak agresif banget. Raster loncatin satu. Ternyata Kimo dalam ancaman. Bakal dikejar. Masih ada Cash Assault. Fizz nya bakal mengincar ke urat Aylo. Aylo nya mencoba dong mundur. Dan ternyata masih bisa didekat ke depan. Masih ada Cash Assault. Ternyata ada satu lagi. Dan First Blood didiamarkan sama Fizz. Akhir ya dibuka dari First Blood nya. Ini kill yang. Yang tadi sebenernya prediksi kita berdua. Itu bakal lebih galak di tim yang satunya. Ternyata First Blood nya dibuka sama UMS. Bahkan 2 kill. Bener sekali. Ini emang sesuai dengan kata Dea ya. Yang di Semarang nih jago-jago loh mainnya untuk agresif. Bahkan tim yang pasif aja UMS tadi kita bisa bilang mainnya aman. Kali ini mainnya agak galak di sini. Emang udah tau dia kayaknya ya. Ya dia emang punya feeling. Punya feeling. Feeling wanita tuh kuat. Jadi nanti malem mau dinner sama Lim di mana? Di Lumpia atau di? Maksudnya gimana? Di Lumpia. Nanti aku yang tentukan tempatnya. Lim ntar malem udah berangkat. Lim kemana? Ke hatinya Dea. Yeay. Pak mood sound saya pak. Gak bisa ini. Gak bisa nih. Ini kategorinya ada suara. Ini kira error. Ternyata suara nyamuk. Ya Allah. Oke. Di bottom lane nya agak sedikit tanda pertikaian lagi. Demisnya terlalu sakit dan Kazel si tampan langsung hilang. Di top lane. Dan Sonata. Dan Sonata keluar dapetin satu lagi. Oke lagi-lagi momentum di dua tempat yang berbeda. Bottom lane dan top lane. Dan Turret bakal jadi bonus objektif juga. Bener banget. Ini kalo misalkan Dea deh. Ini kan lagi ngerasain nge-cash nih. Mereka bakal interview sama Mas Gen. Dea pernah nge-MC? Pernah nge-MC? Pernah sih. Lebih enaknya mana nge-MC atau nge-cash? Soalnya partnernya ini. Oh nge-cash partner tolong ya. Gak ini siapa nge-briefing sih. Siapa nge-briefing. Tolong. Gora tolong katanya partnernya dia mau nge-cash kalo partnernya Lim. Ya catat ya. Catat oke sip. Mantep. Wendra siap-siap ya. Yang buat stage manager siap-siap. Yang diwanain stage manager. Oke back to the game kali ini kita bakal melihat sedikit pertikaian lagi di area jungle. Pinter air strike kayaknya gak bakal ada target yang optimal. Masih cukup main aman lagi dari UMS. Jauh banget. Jetsman kena kayaknya kali ini. Kau spik missionnya gak ada. Oh iya main shotnya. Di area belakang rushernya lebih berfokus sama seorang Link. Tapi dapetin killing spree. Dengan adanya satu buat smart mission yang tersisa. Tuihlo terjebak di tempat serat. 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 Masuk dari Link. Masuk dari Link. Tuihlo. Bener banget, bener banget. Ini damage nya udah mulai pada sakit pelan-pelan sih. Kalo misalkan melihat kayak gini. Entah kenapa. Agak dibikin cepet sama UMS ya. Malah mereka yang main agresif kayaknya. Iya skornya 1-6. Jauh banget sih untuk ukuran early game. Karena menitnya juga baru jalan 4 menit. Dan ini ada rhythm code ya. Buat kalian kaum-kaum pecinta rhythm code. Kalau dia mau tau itu di bawah ada rhythm code ya kan. Ini bisa kita rhythm di www.mobileagents.com slash rhythm. Nah jadi nanti daya bisa dapetin hadiah juga disana. Tapi kali ini toplay. Kayaknya rusher bakal kesulitan. Namun ternyata masih bertahan. Satu kali lagi. Bagal dikejar. Ejector masih ada. Ejector. Rusher. Dengan unstoppable 5 point kill. Tanpa tumbang 2 asis. Kali ini masih bisa bertahan. Terlalu greedy sih. Dia langsung naik ke atas tembok. Padahal dia bisa nunggu waktu yang tepat aja. Untuk keluarin skill-nya. Luar biasa. Dan defensif banget. Berempat sudah berkumpul teman-teman. Peter Airstrike keluar. Mencari target kali ini. Jekundo keluar ke target yang salah. Gak mau commit to wave dragon pastinya. Iya. Coba-coba. Coba dia yang nge-cash. Coba ada gambaran gimana. Coba sebutin. Gapapa-gapapa. Pelan-pelan aja pelan-pelan. Nanti dia jadi sama Lim. Tentang. Jangan sama Lim. Tenang-tenang. Ya langsung coba. Coba langsung. Pelan-pelan aja. Misalkan ini lagi berkumpul gitu kan. Terus atau mungkin ini akan ada geng. Baken kok bunda. Gak kenal. Coba mau temenin sama Lim tapi. Gapapa. 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 Coba aja dulu. Coba dulu. Ayo. Gapapa ya. Raptor macet. Raptor macet. Sudah diamankan. Twillow. Buffnya. Untung kali ini tapi gak ada pencurian-pencurian buff sih. Gak. Gak. Amannya. Karena disini di game pertama kita gak ada pencurian buff. Adanya pencurian hati. Cuma bagaimana? Hah? Bagaimana? Gak sengaja sebutin tapi Twillow dalam ancaman harus mundur kayaknya. Iya. Jawabannya terbuka. Dan Little Wonderer bakal jadi kontes kali ini. Sudah datang dari kajak. Terkena stun lagi kali ini dari suit unity. Deepan Judgment ditarik. Di sisi lain juga ada di dapetin kill. Dari Jawhead pastinya. Masih bisa Jeet Gundu mundur. Masih aman sih ini mah. Tartal juga udah diamankan. Tapi kali ini Tartalnya udah hilang. Buffnya Fizz. Apakah dia bakal ngambil Tartal lagi di menit yang ke-6 kali ini. Feeder Airstrike. Masih aman. Masih aman. Defensifnya oke banget sih. Iya. Pertahanannya pada bener-bener ini banget. Pada batu berbatu ya. Crusher udah beda. Sama levelnya bakal offlander dan juga damage dealer. Tapi kali ini connect dan ejectornya. Sakit banget smart missile-nya. Sampai Raja kena ya. Iya. Iya. Eh dia ada niatan mau nge-cosplay Jawhead gak? Kan Jawhead itu kan di kepalanya di atasnya. Ada yang digendong kan. Lim jadi robotnya bisa. Mau. Mau. Oke Lim. Ya tapi godlike berhasil diamankan oleh Jawhead. Ya dikejar lagi di bawah sudah dari ring of order. Dari kajak. Mas Wartoloh mas ya. Mas dia mau cosplay Jawhead loh. Dia jadi Alice. Kamu jadi Jawhead. Ya boleh. 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 Nanti ya buat kota selanjutnya ya. Jangan. Tolong Montianak persiapkan. Gak terlalu dekat pak. Terlalu dekat. Nanti kalau ke Semarang lagi ya. Kasih saya spare waktu pak. Kasih saya spare waktu. Oke spare waktu dulu ya. Kali ini kita bakal melihat Sukrokun balikin jar. Wish di top lane. Tapi kali ini masih ada crossbow of tank. Masih ada pergerakan juga dari Papas of Blade. Satu hit lagi dan mana tumbang. Immune versus Immune yang dimenangkan oleh Sukrokun. Ya sementara baksinya masih ada di depan. Cukup tanky pastinya Flameshot sudah dikeluarkan. Ring of order. Masih menunggu timing yang pas. Divine Judgment nya masih ready. Dua Dragon di belakang. Gak ada follow up damage. Langsung hilang ternyata Cosmic Vision. Dan bahkan tadi ada satu Darkning. Racer 8 point kill tanpa tumbang sama sekali. Racer bener-bener harus di respect Ben sih di Jawhead nya. Iya dia dapetin Lightning Transition juga dari Lunox. Makanya burst damage nya itu tinggi banget. Nah. Sementara top lane turret harus hancur. Dan di bottom lane turret kedua juga bakal. Bakal jadi bonus objektif lagi. DHS Demon Hunter Sword sudah jadi. Untuk Wanwan. Ya tapi kali ini mulai dirusuin lagi si Honjo. Hati-hati jangan sampai kebuka lagi. Nah buff nya diamankan gini saja. Tapi kali ini lihat Kimo Youtube. Tapi ini damage terlalu tinggi. Harus hilang gini saja Lunox nya terlalu sakit. Triple stun dari Jutkun Edu. Masuk keluar Deviant Sword karena belakang. Tapi ternyata masih ada Tempest of Late. Amati Smart Missile. Legendary diamant ke 9 point kill tanpa balas. Kali ini Syroh masih mengicar ke depan sana. Tapi masih bisa mundur dengan Smart Push. Coba untuk bertahan terlebih dahulu Philz. Siap ini siap. Coba untuk bertahan. Order Brilliant Squillow dalam ancaman. Mungkin bakal langsung dimundurin. Begitu saja ada Master Darkning. Ya dan turret kedua bakal jadi bonus lagi. Gak ada yang bisa nge-defense. Jadi free aja Philz strike. Cuma untuk ngusir. Mau ngusir siapa? Jangan. Saya aja. Dia jangan diusir. Enggak. Dia jangan. Saya aja yang diusir ya. Saya ngusir diri saya sendiri aja. Emang kalau udah bucin gak logis ya. Maksudnya bagaimana ha? Ya maksudnya begitulah pokoknya. Iya. Anak muda. Oke dan Turtle berhasil didapatkan Dwarf Dragon kali ini. Sudah ada pola dari Peter Airstrike. Hanya satu kali dan plan shot keluar. Sudah datang teman-teman kali ini dari UMS. Yang cuma untuk menyelamatkan malah jadi double kill. Untuk Cleomordnya. Keren gak? Keren banget. Keren banget. Ngomong salah gak ngomong salah. Emang. Kan yang saya udah bilang. Bahan saya banyak nih. Polahnya gampang. Iya. Boleh. Volva tolong kenapa sih sakit. Ini polpa lagi yang kenakan. Kenapa jadi ke polpa. Polpa lagi yang kena. Kenapa jadi polpa lagi yang kena. Excalibur muter-muter ya kan. Ini masih aman sih kali ini. Tapi perbedaannya tuh. 8000 di menit ke-9. Ini udah cukup jauh dan. Sukrokunnya gak ada yang bisa nangkep sih. Ini yang bakal jadi PR. Dia ditambah Aegis. Ini kalau saatnya dia di burst langsung sama Kimo. Dia masih bisa bertahan langsung. Betul dan oke. Airstrike lagi di mid lane. Masih bisa dihindari dari Jeet Kundo nya dengan order of Brilliant. Masuk. Oke. Hati-hati Bak Xia. Xia loncat kau. Eh aman-aman-aman. Masih ada sedikit Flameshot. Double slow. Slow nya terasa banget dari Flameshot. Double slow nya terasa. Tapi kalau seandainya itu makin jauh lagi. Damagenya makin kelihatan seharusnya. Karena emang dari Passions juga magic damage. Dan buff nya berhasil dicuri. Jeet Kundo kena. Masih bisa ditahan. Jauh head nya. Rushernya masih farming di arah bawah. Ini kayaknya emang rushernya jadi carry-nya ya. Bukan Sukrokun kayaknya. Rushernya carry as. Iya ini. Rushernya with rush. Athena shield. Makin keras lagi. Apakah ini bakal jadi jawaban? Masih susah sih harusnya. Masih susah smart missile tembus loh. Kalau fisikal. Maksudnya kali ini penculikan-penculikan penculikan dari rusher. Udah mulai muncul. Redumis begitu saja. Crossrike nya gak kena. Ejiktor nya missed. Tadi ada Flicker. Dan kali ini Excalibur nya datang ke arah belakang. Langsung ke arah Syroh. Mencoba dan menghindar. Deadzone attack keluar begitu saja. Canya bakal berbeda misi lainnya. Cukup keras daripada seorang Baxias Excalibur. Sulit banget buat di takedown. Dia bisa makan semua damage yang keluar. Dan apalagi kita lihat kayak Parsia dia skill nya. Area yang depannya itu bener-bener ditahan langsung. Semua Rhapsody nya tadi ditahan sama Baxias. Gak ada damage yang kena ke arah teman-temannya. Dan dia masih belum balik loh. Dia punya Redbuck disana. Ejiktor. Langsung jadi Define Judgment. Dia mau melanjat tapi ternyata ditarik pak. Langsung tumbang dari linknya gak pake lama. Langsung tumbang. Dan Lord bakal jadi Lord yang free. Iya. Oh ya kita mau ngomongin plan dulu. Ya kan seringnya cosplay Kagura. Iya. Nanti kedepannya ada niatan untuk nge-cosplay Lord gak sih? Kakinya empat. Gede banget soalnya Lord. Iya gede banget sih emang harus ada kerja sama gitu loh. Jadi mungkin Lim free sih untuk nge-cosplay Lord juga. Enggak. Lim bukan cosplayer. Oh bukan cosplayer. Eh tapi kan Lord bawa kapak. Bisa jadi kapaknya loh. Diem aja gini. Bisa bisa. Piring gitu kan dikit. Bisa jadi sepatunya bisa. Jadi sepatunya bisa. Boleh boleh. Jadi temen juga boleh ya. Aku mau nge-cosplay ini sih. Kagura sama Hayabusa couple. Tuh Lim denger eh. Kangura Hayabusa. Anda pake masker udah jadi Hayabusa Lim. Jangan dong. Saya kalo pake masker bukan jadi Hayabusa. Jadi apa? Jadi Wibu. Hayabusa Wibu kan soalnya. Oh iya pas. Dari Jepang kan. Boleh. Bawa sushi dibelakang, bawa ikan. Oke. Nah makanya. Kalo dari Wuhan kan beda. Jangan dong. Kemarin saya sakit dikitab Corona loh. Ini beda. Jangan dong. Anyway Lordnya udah berada di depan sana. Coba udah pukul terlalu kalah. Depan. Wah gila. Masih terlalu jauh. Bisa di debuff. Dalam ancaman defense. Judgmentnya kena kali ini. Masih mencoba untuk mundur ke area belakang. Tapi tumbang caunya. Crossbow of Tang kena. Satu. Dua. Crossbow of Tang di depan. Masih terlalu mencoba untuk seorang Wanwan Sukro kun. Mana linknya. Mumpet dan di dalam sana. Gak bakal diselesai defense. Karena mereka langsung objektif ke depan sana. Ke area base. Dilontarkan dengan ejector. Gak bisa di defense. Gak dapat. Masih bisa di defense kan. Gak bisa. Masih ada minion. Tapi karyanya masih bisa didorong juga. Minion untuk tim UMS. Satu tol. UMS berhasil dapetin. Satu poin di game pertamanya. Luar biasa. Victory. Gila kita liat muka-mukanya. Senang-senang banget ya. Kayak gak ada yang lelah gitu. Kita liat muka Deya juga senang sekarang disini. Hah? Muka Deya senang kok disini. Iya. Tapi Deya seru gak gak kayak sama Lim? Seru sih. Kan sama lu juga bang.